Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Dan sekarang saya akan menunjukkan hasil dari pemangkasan pohon jambu kristal teman-teman Jadi di depan saya ini merupakan pohon jambu kristal yang sebelumnya saya buatkan video Untuk percontohan pemangkasan jambu kristal teman-teman Jadi di video sebelumnya saya menjelaskan kalau pemangkasan terhadap jambu kristal itu sangat-sangat penting Nah dan jika teman-teman mau melihat videonya teman-teman bisa lihat postingan saya sebelumnya ya teman-teman Jadi pohon jambu ini sebelumnya memiliki buah yang banyak teman-teman Hanya saja sudah dilakukan pemanenan dan ada sisa beberapa saja Nah disini saya akan menunjukkan hasil dari pemangkasan sebelumnya Seperti ini teman-teman Nah kita bisa lihat ini adalah bekas pemangkasan teman-teman Nah dan setelah pemangkasan sini muncul tunas baru Ini ada dua tunas atas bawah dan kedua tunasnya sudah mengeluarkan bunga ya teman-teman Itulah mengapa saya beritahukan kalau pemangkasan jambu kristal ini akan memunculkan bunga Jadi setelah kita melakukan pemangkasan biasanya tunas barunya akan memunculkan bunga teman-teman Seperti ini Disini juga ya teman-teman Nah ini yang sedang mekar Nah ini kan muncul dari tunas baru teman-teman Jadi bunga ini bukan muncul dari cabang tua Tetapi muncul dari tunas baru seperti ini ya teman-teman Tunas baru Saya akan menunjukkannya Yang pohon jambu kristal yang muncul dari tunas tua itu seperti ini teman-teman Nah ini kan Nah ini dari tunas tua Ini tidak dilakukan pemangkasan Dan memunculkan bunga ya teman-teman Terus lagi untuk pohon jambu ini Belum saya lakukan pemupukan teman-teman Jadi sudah lama saya tidak melakukan pemupukan jambu kristal ini Tetapi ketika kita melakukan pemangkasan yang benar Pohon jambu ini tetap akan mengeluarkan bunga yang banyak ya teman-teman Kita akan menunjukkan yang lain Nah ini saya tunjukkan pada sebelumnya itu Buahnya sedikit dikarenakan Ternahungi pohon jambu kristal yang besar ini teman-teman Dikarenakan pohon jambu kristal ini sangat membutuhkan matahari secara penuh Nah tetapi walaupun seperti itu Pohon jambu kristal ini tetap memunculkan bunga ya teman-teman Di tunas baru Nah seperti ini Dikan dari tunas baru teman-teman Nah Tunas baru semua teman-teman Nah ini teman-teman Hanya saja pohon ini tidak begitu efektif untuk pemunculan bunganya teman-teman Dikarenakan ternahungi oleh pohon cempedak yang besar di sebelahnya Atau kita memberikan contoh yang lain teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini kan munculkan bunga semua teman-teman Dari tunas baru Sama juga Ini juga sebelumnya dilakukan pemangkasan Disini teman-teman Nah seperti ini Nah ini kan munculkan bunga Nah ini Saya akan perjelasnya teman-teman Nah ini kan pemangkasan Dan memunculkan bunga di sekelilingnya teman-teman Ini pemangkasannya Nah ini bunganya Satu, dua, tiga Itulah pemangkasan itu sangat penting teman-teman Tetapi ketika memunculkan bunga seperti ini Dan memunculkan buah Kita tetap harus melakukan pemubukan Kalau tidak Buahnya akan rontok teman-teman Ditambah sekarang pada musim penghujan Nah pada musim penghujan saja Ketika kita melakukan pemangkasan Dengan rutin Akan memunculkan bunga ya teman-teman Apalagi ketika kita melakukan pemangkasan yang rutin seperti ini Di musim panas Mungkin cukup sekian hasil dari pemangkasan yang saya lakukan sebelumnya Jangan lupa like dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya